Longsor ini terjadi di Kelurahan Batang dan Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Warabarat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Akibat longsor, sejumlah kendaraan terperosok di tengah material longsor. Warga pun berupaya memindahkan kendaraan tersebut. Longsor juga membuat jalan dari Kota Palopo ke Tanah Toraja terisolir. Petugas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Yang terjadi longsor yang terjadi di wilayah Kelurahan kami, yang terparah itu ada tiga titik yang terparah, terus delapan titik yang lain itu menutupi bau jalan setengah saja. Ada beberapa rumah yang berada di sekitar longsor dan yang potensi rawan itu kami usihkan, termasuk yang berada di kilometer 15 Batang itu, sekitar 10 rumah itu kami usihkan full karena daerah aliran sungai yang dimana ajaran sungai itu sudah berada tepat di bawah fundasi rumah mereka.